Kepimpinan Untuk mencapai suatu tujuan Untuk menjadi seorang pemimpin yang efektif Seorang pemimpin harus dapat mempengaruhi seluruh yang dipimpinnya melalui cara-cara yang positif Cara pemimpin dalam kelompok pada jenis dan tingkat apapun Pastilah akan mengajak yang dipimpinnya ke suatu tujuan tertentu yang baik Pemimpin bukan administrator yang suka mengatur orang lain Tetapi, dia membawa air bagi pengikutnya Supaya mereka dapat melanjutkan pekerjaan mereka Pemimpin yang berhasil haruslah seorang pribadi yang baik Dan menerapkan kemimpinannya dengan baik pula Firman Allah sesungguhnya telah ada pada bagi Rasulullah itu Suri tauladan yang baik bagimu Yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah Dan kedatangan hari kiamat Dan dia banyak menyebut Allah Surat Al-Hazad ayat 21 Rasulullah SAW mencontohkan minimal 4 hal yang harus ada Dan melekat pada diri seorang pemimpin Yaitu sidik, amanah, tablik, dan saturnal Selanjutnya tentang model kepimpinan Teori kepimpinan barat mengenal 5 model Yaitu Otokratis, militeristis, paternalistis, karismatik, dan demokratis Rasulullah SAW mampu mengkombinasikan kelima model kepimpinan menjadi model kepimpinan yang sempurna Dengan mengkombinasikan ahlakul karimah Dengan kekuatan ahlakul karimah Rasulullah mampu menciptakan kekuatan baru untuk menegakkan dan menyebarkan ajarannya ke seluruh penjuru dunia Selain karakter dan model kepimpinan yang istimewa Kepimpinan Rasulullah SAW selalu mengimplementasikan prinsip-prinsip kepimpinan yang baik Antara lain, dalam memimpin selalu menggunakan sistem musyawara Mengharga orang lain, baik lawan maupun kawan Sifat lama selalu menunjukkan kelembutan Lebih memintingkan umat daripada diri sendiri Cepat menguasai situasi dan kondisi Pembersatu umat mengembangkan dasar-dasar perdamaian Pembawa rahmat bagi seluruh alam Serta konsisten, tidak pandang bulu, dan tidak pilih khas